Coba tolong Gus Yaini Channel, kemudian Gus Yaini Ye, ya buka ya, Kitab Awduri Solawat Al-Sayidi Sadat, Imam Yusuf bin Ismail Anabani, eleman 25. Di sini dijelaskan, Man sholah alayah fi kuli yaumin alfamaratin lam yahud hata ya romak adahu min aljenah. Barang siapa yang bersolawat kepadaku setiap hari seribu kali, dia tidak akan mati sampai mengetahui tempatnya di surga. Kalau saya mengetahui tempat saya di surga ketika umur 14 tahun karena saya mengamalkan hadis ini, bukan karena halu. Faham ya? Kitab ini yang saya pakai pegangan. Kemudian yang kedua, selanjutnya, Man sholah alayah alfan, zahamad katifuhu katifi ala babel jana. Barang siapa yang bersolawat kepadaku setiap hari seribu kali, pundaknya akan bergesak-gesakan dengan pundakku di depan pintu surga. Dan itu sudah saya terima janji Rasulullah, setiap saya usia 14 tahun. Jangan tamar cerita yang tinggi-tinggi tanpa dasar yang jelas. Sebetulnya saya tidak tertarik menanggapi, tapi ini kok disenggol ya, jadi diminsen lah bahasanya. Saya disuruh buka kitabnya Yusuf An-Nabhan. Saya pernah buka kitabnya Yusuf An-Nabhan itu, tapi yang saya baca itu bahwa nasabah alawi itu sudah ijma' Jadi, ajma'atil ummah al-muhammadiyah, umat Nabi Muhammad ijma' atau sepakat, bahwasanya bahwa alawi itu nasabnya suhi. Tapi kalau orang ini membacanya malah yang bagian hadis, ini tebalik ya. Jadi dua hadis yang dibaca oleh orang ini, yang pertama, membaca solawat seribu kali, tidak akan mati sebelum melihat tempat duduknya di surga. Itu hadis satu pun tidak ada ulama yang mengatakan sahih. Paling tinggi itu adalah do'if. Bahkan ada yang mengatakan do'ifnya parah, mongkar. Ada yang bilang malah itu palsu hadisnya. Apalagi yang kedua. Yang kedua itu, pundaknya dengan pundak Nabi berdesak-desakkan di pintu surga. Itu hadisnya parah ya. As-Sahawi mengatakan itu sepertinya itu hadis palsu. Tidak ada dasarnya. Jadi begini Pak ya, begini. Kalau Anda mau baca solawat atau apa, itu masuknya hadisnya itu hadis fado'ilu'l-a'mal. Saya tidak alergi dengan hadis do'if ya. Kita sebagai aswaja itu hadis do'if bisa diamalkan. Selama tidak palsu. Yang kedua, dalam masalah fado'ilu'l-a'mal. Fado'ilu'l-a'mal itu apa sih Pak? Jadi hadis-hadis yang isinya adalah sebuah amalan. Di mana biasanya dalam hadis itu, ada janji-janji. Itu bahasanya litarib. Biar kamu semangat. Jadi barang siapa yang baca solawat begini, nanti mencium surga. Kalau lalu diambil kepada bagian konsekuensinya, dianggap sebagai kepastian, berarti itu akidah Pak. Keyakinan. Jadi Bapak yakin sekali kalau baca hadis kita solawat setiap hari seribu, pasti sebelum mati akan melihat tempatnya di surga. Kacau itu Pak. Itu akidah Pak. Tidak boleh akidah begitu. Akidah dibangun dengan hadis yang do'if itu tidak boleh. Belajar harus banyak ya. Kalau ada orang bisa melihat tempat duduknya di surga atau di neraka, itu setelah mati Pak. Itu hadisnya soheh di kuburan. Sebagai takzib atau sebagai tan'im. Jadi selama dia menunggu kiamat, menunggu sampai waktunya masuk neraka atau masuk surga, kalau dia memang orang baik, dia dapat nikmat. Sudah bisa melihat tempat duduknya. Atau tempatnya di surga. Kalau dia orang jahat, dia sudah melihat tempat duduknya di neraka. Itu hadis soheh Pak. Itu akidah namanya. Jadi masalah melihatnya itu akidah Pak. Kalau masalah baca solawatnya, itu Bapak baca saja solawat. Tidak usah terlalu diyakinkan bahwa akan seperti itu. Karena Pak hadisnya saja masih do'if. Do'if itu Pak bisa jadi bukan sabda rosul. Bahkan kemungkinan besar bukan. Itu Pak ya. Ini kan kacau ini. Jangan-jangan nanti ada orang baca, setiap hari seribu, kok enggak melihat-melihat, mana ini tempatku di surga. Terus enggak percaya sama Nabi. Kan kacau Pak. Apalagi Bapak mengatakan, sudah 14 tahun yang lalu, punggungnya sudah berdesak-desakan dengan Nabi di depan pintu surga. Terus kalau orang lain membaca, terus tidak seperti itu, oh berarti itu hadis hanya untuk Bapak gitu. Aduh ya. Jadi ingat, hal-hal yang seperti itu, tidak pasti itu adalah hal yang empiris. Yang pertama hadisnya juga bermasalah. Kalau dikaitkan ke akidah. Dan kalau meyakini orang baca sulawat akan, itu kan akidah Pak. Akidah itu, keyakinan itu. Apalagi berkaitan dengan melihat surga, melihat tempat kita di surga. Berdesak-desakan dengan Nabi pula. Memangnya Nabi ngantri juga gitu. Atau bagaimana? Enggak paham juga ya. Kalau masalah bersolawat, ya hadis apa aja. Atau intinya litarhip. Jadi ingat Pak, kalau hadis-hadis seperti itu, mesti kalau enggak litarhip, ya litarhip. Sebagai motivator, agar semangat beribadah, sebagai motivator saja. Atau sebagai wanti-wanti biar kita tidak terjebak kepada sebuah perbuatan. Kalau itu adalah ancaman. Jadi kalau janji-janji yang bagus begitu, itu motivasi saja. Jangan dianggap sebagai sesuatu yang pasti akan terjadi, dan kalau tidak nanti, malah jadi Nabi-Nya bohong gitu repot Pak. Kalau begitu Pak. Nah, kecuali hadisnya itu hadis sohih. Jarang ada hadis sohih seperti itu ya. Apalagi dengan janji-janji bombastis begitu ya. Kenapa hadis-hadis begitu oleh ulama masih dipelihara? Karena masih ada kemungkinan dari Rasul. Tetapi kemungkinan besarnya bukan. Kenapa? Karena do'if. Masih di bawahnya Hasan, masih di bawahnya sohih. Apalagi itu do'ifnya di masalah periwayatannya. Artinya di masalah yang membawa hadis itu bermasalah. Ada yang layak refumayuh hadis, tidak mengerti apa hadis yang dia sampaikan. Ada yang memang membawakan hadis-hadis yang memang tidak boleh dijadikan huja. Bermacam-macam. Makanya kalau baca hadis, apalagi dalam tema-tema sensitif begitu, tidak bolehlah baca hadis-hadis telanjang begitu ya. Saya malas saja. Mungkin Gusani akan membedah itu secara tertib ya. Bagaimana As-Sahowi, bagaimana Ibn Hajar, bagaimana Ibn Hibban, bagaimana Al-Maghdisi. Jadi gitu Pak ya. Giliran nasab saja ya. Padahal nasab tidak ada urusan dengan kita. Urusan mereka saja. Bohong urusan mereka. Ketat sekali. Giliran hadis. Bicara tentang amalia. Bicara tentang hal yang berkaitan dengan semua orang. Coba bayangkan kalau orang pertanyaan dengan Bapak, dengan pemahaman seperti itu. Terus orang baca salawat setiap hari. Terus pertanyaannya setiap hari sejak kapan? Sejak lahir atau sejak berapa? Terus kalau sehari berhenti apa? Gagal atau bagaimana? Itu kan repot jadi urusannya Pak. Kenapa? Karena bukan itu tujuan hadisnya. Bukan ingin menunjukkan kalau Anda baca salawat seribu kali langsung lihat tempatnya di surga sebelum mati. Waduh. Bagaimana caranya? Begitu Pak ya. Nah ini saya anggap tidak ilmiah ya. Makanya saya tanggapi ya begini-begini saja lah ya. Gak usah ilmiah-ilmiah saja. Itu layarnya juga layar terbalik ya sepertinya ya. Makanya kamu gak bisa baca. Padahal itu sebetulnya itu isi konten saya yang sebelumnya ya. Lucu-lucuan saja ya. Semoga kita terhindar dari penyakit-penyakit dunia juga penyakit-penyakit di pikiran ya. Karena itu juga lebih mengancam.